Dan selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama IHSG bergerak melemah tipis 0,03% setelah pada perdagangan di Selasa kemarin IHSG menguat 0,47%. Di perdagangan sesi 1 perdagangan Rabu IHSG berakhir di level 7.334,894. Dan jika kita lihat dengan perdagangan di sesi pertama ini sejumlah saham ini mencatat kepelemahan 260 lebih tepatnya kemudian 238 saham menguat dan 242 saham lainnya bergerak stagnan. Sementara jika kita lihat dari nilai ataupun indikator perdagangan lainnya ada Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat ini di level 15.718 atau melemah 0,11%. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama Top Gainers diisi oleh sejumlah saham sebagai berikut. Ada BBRI yang naik 1,25% ke Rp6.075, Aman Mineral naik 1,12% ke Rp9.000, ASUS naik 7,69% ke Rp9.010, dan Astra International menguat 0,48% ke Rp5.250. Kemudian Top Losers ada BMRI turun 3,09% ke Rp7.050, BBCA melemah 0,49% ke Rp10.125, Telkom melemah 0,25% ke Rp3.930, dan juga ada Gotoh yang turun 4,17% ke Rp69. Sementara itu dari sisi sektoral, kesehatan menguat 1,33%, konsumsi non-primer menguat 0,52%, keuangan terkoreksi 0,62%, transportasi dan logistik terkoreksi 0,31%. Pemeriksa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jadat. Tetaplah bersama kami.